Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung secara virtual dengan Narli Suwandi, pilihan selaku pengamat media sosial. Selamat sore Bang Iwan. Selamat sore. Baik, Mas Iwan jika kita melihat fenomena yang terjadi belakangan ini semenjak media sosial menjadi hal yang paling sering disorot ya sama masyarakat dikonsumsi hampir setiap hari, jadi kemudian baru-baru ini pihak kepolisian mengamankan lagi seorang tiktoker yang dianggap memiliki afiliasi karena mempromosikan judi online. Nah, Anda melihat fenomena artis atau content creator yang terlibat oleh judi online, ikut terlibat dalam promosi hal-hal yang dilarang ini, seperti apa sih Mas ditangkap dari sudut kecematan pengamat media sosial? Baik, mungkin saya bicara sebagai founder dari Asosiasi Industri Deanimasi dan Konten Indonesia. Nah, dalam kasus ini sebetulnya kan ada dua premis ya, satu judi, kedua konten. Nah, kalau diminta pendapat saya, saya sebagai konten produser, bahkan dulu belum orang menyebut konten director, karena di sosmed itu kan tidak ada masket kayak di media cetak gitu ya, ada pembret, epipenat umum, dan sebagainya ke bawah. Nah, saya memposisikan diri as konten director gitu. Nah, kenapa saya mengatakan diri demikian begini? Membuat konten itu sangat mudah, saya lebih ekstrim barangkali. Pertama mungkin yang membuat konten di Youtube, kalau ingat dulu ada press talk. Press talk itu dulu, pernah saya program di QTV yang menjadi berita satu hari ini. Oleh Pak Peter, saya diberi kesempatan, lalu saya buat ke Youtube gitu. Namun, saya tidak pernah beranggapan bahwa konten-konten sosmed itu menjadi premis mayor pendapatan gitu. Walaupun akan ada income, bahkan sampai menit ini saya selalu mengatakan konten itu kerja sosial gitu. Nah, dari mana income? Ini yang perlu kita reposisi keadaan kita berbangsa dan bernegara hari ini. Harusnya dari produk yang masuk ke pasar. Bahwa kemudian konten itu juga menghasilkan lebih kepada premis minor gitu ya. Second line, subsidiary, apa namanya, bonus gitu. Nah, sekarang ini mau wabah sejagat Indonesia raya kita ini seakan-akan itu konten menjadi sumber pendapatan. Itu satu. Kedua, pun sebagai konten produser gitu. Saya punya kolega dulu bikin konten 3D slot mesin itu di gadget kita bisa mainkan. Tapi begitu, wan, ayo kita online-kan. Nah, saya tidak mau gitu. Artinya kami bisa memindahkan kasino di gadget pertama di Indonesia. Kolega saya waktu itu, Almarhum belum lama ini, Antoni Sager, dia lulusan UCLI, electrical engineer. Nah, kenapa kita tidak mau meng-online-kan? Ya, itu tadi saya katakan filter itu kan harusnya ada di sini. Di lubuk hati. Iya kan? Income mana yang akan kita mau kita pilih di jalan hidup ini? Nah, belakangan saya punya istilah kita itu kan stunting moral ya. Bukannya stunting gizi banyak. Di tengah stunting moral, orang apa-apa melihat hulus-hulus gitu ya. Bahkan keadilan pun, sorry to say, mohon maaf, terindikasi harus dibeli gitu. Rancu, arah kehidupan, arah mencari nafkah gitu ya. Ingin instan. Nah, ini yang menjadi persoalan. Akibatnya orang-orang yang membuat konten di online, seperti Satbor ini, yang mau gak mau juga terjurumus kepada hal yang menurut saya tak pas gitu. Nah, persoalan, persoalan lagi-lagi. Kalau yang dicecar orang-orang seperti ini, bagaimana pihak di sebelah terindikasi penyelenggaraan 303? Jadi, dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo sekarang ya, ingin kita bersih-bersih. Menurut saya sih, bersih-bersihnya harus total futbol, dan mereposisi generasi untuk mau berproduk masuk pasar gitu. Walaupun kita udah ketinggalan jauh dari Cina, Cina itu udah lama, setiap rumah tangga berproduk. Hari ini kita udah mengejar lagi, produksi mereka itu sudah hitungan miliar pisis, ratusan juta pisis. Iya kan? Jadi, lebih kepada laku stunting berproduksi, stunting memahami konten gitu. Baik. Bang Iwan, berarti secara singkat, kalau bisa saya tangkap, yang Anda nilai dari fenomena ini adalah terjadi pergeseran fungsi dan tujuan konten yang sejatinya untuk ada suatu produk yang masuk ke pasar, tapi sekarang malah jadi konten ini seakan-akan dianggap sebagai sumber pendapatan ya, Bang Iwan. Nah, betul sekali, betul sekali. Kemudian di satu sisi, kita tahu juga, beredar informasi, banyak pengakuan juga dari konten creator bahwa mereka bahkan diiming-imingi oleh angka yang cukup fantastis jika mereka mau membuat suatu konten yang akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ada atau suatu kontrak kerja dalam membuat konten ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, jika Anda menilai ini suatu pergeseran nilai dan kata kuncinya terletak pada pribadi masing-masing, nurani dan moral masing-masing. Nah, apakah tawaran dengan angka yang fantastis ini menjadi salah satu faktor utama juga? Akhirnya nurani dan juga moral tersebut akhirnya ditutup dan mereka yaudah kita bikin aja yang penting cuan. Bagaimana dengan tawaran yang besar seperti ini? Saya mohon maaf, itu berkali juga mengalami. Siapa yang nggak tergiur gitu ya di tengah, kita hari ini susah cari duit. Iya kan? Nah, lagi-lagi kembali. Kebetulan, kebetulan basic studi saya kan komunikasi dan hukum. Nah, kalau kita di komunikasi, memahami komunikasi masa atau komunikasi publik itu, di textbook dasar pengantar ilmu komunikasinya dijelaskan bahwa komunikasi itu hati nurani, akal, dan budi gitu. Nah, tiga hal itu harus dijaga. Nah, dalam konteks konten ini, hampir 90 persen orang kan nggak ngerti. Bahkan jurnalisme kita pun setelah reformasi dari alam kekinian kan alpah juga pada tiga hal tadi. Nah, saya melihat pergeseran ini sebagai musibah memang. Jadi orang-orang kayak saya menjadi, ya nggak laku gitu loh. Artinya, apa kata lu orang semua kita merdeka ria, dapat uang cuan, dapat banyak uang mudah gitu ya. Ngapain lu bikin produk? Saya misalnya di Bali, dari 91 membina animator sampai sekarang, jadi tukang kok. IP di negara kita belum diakui gitu. Padahal untuk Jepang itu bisa Oscar. Sebuah studio di Jepang disupport oleh anak Bali misalnya. Jadi, problemnya memang kalau saya lihat, dari vision kita berbangsa, bernegara, dari atasnya gitu. Nah, yang di bawah, atasnya konyol, di bawahnya paling konyol gitu. Kalau saya bicara gini, yuk berproduk dulu, promokan di online, diketawain. Karena gue konten aja, ngasih yang duit, kayak Sackbor ini kan, di Tiktoker sehari dapat berapa, sebelum kasus online judi ini kan. Baik. Tapi Bang Iwan, kita tidak bisa menafikan ya, bahwa memang teknologi semakin berkembang, era juga berubah, zaman juga berubah, tentu ada juga sejumlah penyesuaian dalam kehidupan ini yang harus kita lakukan ya. Nah, terkait dengan kegiatan online ini sendiri, jika memang petitik permasalahannya kembali kepada stunting moral yang Anda nilai, terjadi dalam berbuat konten, mengakukan konten. Nah, sebagai seorang yang berpengalaman di bidang konten creator ini, menurut Anda langkah apa seenggaknya yang paling utama untuk dapat dilakukan dalam jangka waktu singkat agar hal-hal serupa tidak terjadi? Karena kan ini bukan berkali-kali pertama, kita melihat ada konten creator ataupun artis yang terjerat dalam promosi-promosi kegiatan yang sebenarnya dilarang. Apa yang harus dilakukan dan siapa pihak yang paling penting untuk dilibatkan dalam perbaikan pergeseran ini? Pertanyaan bagus. Jadi, kita kan secara teknologi sulit melarang orang buat konten. Satu hal. Satu. Kedua, siapa yang paling bertanggung jawab? Regulator. Iya kan? Regulator bisa kok menutup setiap akun sosmed para kanton kreator. Dan ketiga, yang paling penting adalah jangan stunting keadilan. Kalau memang mau memberantas atau menegakkan keadilan, jangan pandang bulu. Total football sikap. Gitu loh. Dari atas ke bawah, bawa ke atas. Terutama yang di atas. Jangan seperti yang kemarin-kemarin, gitu ya. Keadilan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi, saya juga sekalian mengimbau karena kita optimis dengan karakter Pak Prabowo, gitu. Nah, jangan saat boringnya Jaboji pun kok, gitu. Yang 303 di sebelah bagaimana? Jadi, kalau kita total football, lengkapku, apa, kafah memberantas judi ini, saya yakin, tuntas, gitu. Nah, sehingga, kita kiri posisi di Kementerian Kom Digi, kebetulan juga orang media, orang televisi, Mbak Mitya Hafiz, harusnya paham apa itu konten, apa itu medium, ya kan, apa itu transmisi. Jelaskan ke publik dengan jernih. Tugas kita sebagai warga pembuat konten, sebagai konten director, harus membuat sesuatu yang memang memberi manfaat, bukan kepada diri saja, tapi kepada publik segetah yang menyimak, begitu. Baik, terakhir, Bang Iwan, apakah untuk dapat melakukan perbaikan ini, seperti kata Anda, regulator memiliki peran penting, apakah dengan adanya regulasi yang lebih baik nanti ke depannya, terus infrastrukturnya, dari tim kementeriannya, dari penegak hukumnya, sudah cukup mampu untuk dapat menegakkan ini, tinggal kita kasih waktu saja mereka membuktikannya, atau perlu ada tim khusus dibentuk untuk hal ini? Menurut Anda, hemat seperti apa? Singkat saja. Oke, kalau saya melihat perlu ada tim khusus, nggak cukup cuma mereka di sisi formal, di negara ya, artinya libatkan juga masyarakat untuk sebagai penyimbang, bahwa kebenaran itu memang harus dikawal oleh insan-insan yang terjaga ininya. Dan di publik banyak kok, portfolio orang-orang yang komit, siap, miskin, untuk agar bangsa ini lebih baik. Nah yang terjadi ini kan kebalikan, kan orang takut miskin, cepat kaya, baik, baik, terima kasih Narli Swandi Piliang selaku pengamat media sosial dan berbagi pandangannya mengenai terkait fenomena konten kreator saat ini. Salam sehat. Salam sehat.